Intro Bapak itu susah banget dibilangin Niken itu bukan mengarang Bapak untuk kerja Tapi kan kesehatannya Bapak itu yang membutuhkan untuk Bapak istirahat Niken Selama Bapak masih kuat Bapak itu enggak mau merepotkan anak-anak Bapak Udah lah Ken Apa maunya Bapak itu yaudah Eh Bu Ajeng udah kemarin tuh Ngapain lagi sih Pak Ngarepin Mbak Ajeng Niken Kamu enggak boleh ngomong kayak gitu Mbak Yumi itu kan anaknya Bapak juga Iya dong Ya tapi kan dia yang udah bikin Bapak kayak gini Jadi buat apa Pak diarep-arep lagi Niken Setelah ini Nanti kamu sekolah ibu izin ya mau ke rumah kakek dulu mau besuk kakek Kakek udah pulang dari rumah sakit ya Bu Udah makanya ibu mau kesana Ini pake cemaya dulu ya Iya Bu Mas Mas Aku antar putri merahkan sekolah dulu ya Ntar pulangnya aku izin ke rumah bapak mau besuk Mas Udah aku tulis pesan aja kali ya Yuk Jangan Jangan Ya Ajar Ya Ajar Ajak! Ajak! Kenapa sih dia? Tunggu nggak ada yang angkat lagi. Tunggu! Gimana tuh orang? Ini orang gimana sih? Gue ngurusin suaminya, malah orang tuanya dulu. Apa tuh? Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mau ngapain lagi Mbak Ajeng datang kesini? Ya mau ngapain Mbak Apalah, Dek. Nggak perlu Mbak. Bapak itu udah ada aku, udah ada yang ngurus. Mbak Ajeng ngurus aja itu. Keluarganya Mbak Ajeng. Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Ajeng... Nika... Kamu ini apa-apaan sih? Ajeng ini kagaknya. Mbak Ayu apanya sih, Bu? Mbak Ayu tapi nggak pernah bisa bahagiain orang tua. Ini saya cuma nyusahin terus. Nika... Jaga sikap kamu. Apa itu ternyataannya, Bu? Ajeng pantas kalau disalah. Ajeng memang kesalah. Sampai segede gini Ajeng selalu nyusahin Ibu sama Bapak. Maafin Mbak ya, Dek. Mbak salah. Belum pernah bikin Bapak sama Ibu bahagia. Udah, udah. Sekarang kamu tengokin Bapak kamu ya. Nika... Ayah masuk. Nika... Nika... Kamu tak boleh begitu. Ajeng itu kan Mbak Ayumu. Ajeng, ada apa tuh? Bapak, Bapak. Ini yang Bapak cek keset. Maafi, Bapak. Ya Allah. Mbak Ajeng! Mbak Ajeng itu bisa kerja gak sih? Masa cuma bawa piring sama gelas kotor aja sampe jatoh? Kasian kan Bapak sampe kebangun kayak gitu? Iya, maaf Cede. Ya, sama aja. Maaf, maaf. Kalo Mbak Ajeng itu gak bisa kerja, ngapain Mbak Ajeng datang kesini? Nih, Ken. Jangan bicara kasar seperti itu sama Mbak Yung. Pak. Kalo Mbak Ajeng ini salah, iya disalahin, Pak. Gak usah dibelain terus. Bapak bukannya belain Mbak Yung. Bapak cuma ingin kamu ada tonton rokok menghormati Mbak Yung yang lebih tua. Udah, Ma. Ya, Ma. Udah, Ma. Ada apa lagi, Mi? Bu, bawa anak-anakku keluar. Bapak gak mau anak-anak ibu di gamar ini? Ini kan, Hai. Ibu. Ibu gak tau ibu harus bicara apa sama kalian berdua. Ibu. Padahal dari kecil, ibu selalu mengajarkan kalian itu harus saling menyayangku, saling menghormati. Tapi kenapa sekarang kau melihat jadi sering itu? Ibu. Ibu gak mau lihat kalian ribut lagi. Apalagi di depan babak. Ibu. Ini ibu diminta yang telah hentikan. Ibu. 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 Mas. Kenapa lu pergi gak itu? Ha? Aku kan mau ninggalin pesan, Mas, di beja. Udah selalu ninggalin pesan di beja bisa pergi. Gua anggap gua siapa? Ayo pulang. Pulang. Mas, cepat. Mas. 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 Ayo pulang. Mbak Laci. Ada apa ini? Ya, Pak. Ibu gak usah kecampur. Ini urusan saya sama Ajeng. Ngert? Ayo pulang. Pulang. Iya. Ajeng. Ya Allah. Gitu tuh, Bu. Kalau Mbak Ajeng selalu nuruti maunya Mas Pat. Kalau aku, Bu, jadi istrinya Mas Pat. Lebih baik aku pisah sama dia, Bu. Kamu gak boleh bicara kayak gitu. Tapi buat apa, Bu? Punya suami yang kasar. Gak bisa diandelin. Buat apa dipertahankan? Salah sih, Ibu tuh bilang kayak gitu sama Mbak Ajeng. Wah. Ji bener, Ji. Yang lu bilang, Ji. Bisa sekitaran itu robot. Gua harus bikin berhitungan. Ah, Jim. Gua gak terima. 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 Gua mau bentar. Eh, Bang. Gua yang ditugasin untuk jaga nilahan nama Ajeng Salman. Siapa bilang? Gua barusan. Kalau sekarang gua berapa dengan Ajeng Salman. Pergi lu. Kalau gua gak mau pergi gimana? Gak jauh! Gak jauh! Gak jauh! Gak jauh! Gak jauh! Gak jauh! Pergi lu dari sini. Gak jauh! Boleh sekarang, Gua aja di Brokan Ajeng Salman. Gak tinggal aja. Gua lu aneh terima ke rumah. Gua cuma disini. Gak. Gak terima aja tampilan dari Pak Darma. Gua udah kasih tau gini. Gua dinolak. Gak mau. Gua belum bayar kontrakan. Gua sehari-hari juga belum nyari duit di mana lagi. Coba. Gua kasih tau aja sih lu. Gampang kok. Tinggal gua bujuk. Terus rumah orang tuanya kejual. Gua dapat percayaan dari Pak Darma. Iya kan? Iya juga, Bas. Iya. Cabut! Cabut lu! Iya. Cabut lu! Cepetan! Mas. Mas. Aku mohon, Mas. Jangan paksaku. Untuk suruh Bapak jual rumahnya, Mas. Tolok. Kayak aja ngerin. Yang nyuruh jual rumah Bapak tuh siapa? Gak ada. Aku cuma bilang nawarin nih. Kasih rumah Joglo yang lain buat Bapak sama dapet ladang. Itu kan udah menguntungkan sekali gitu loh. Bapak pasti nolak, Mas. Belum kamu tawarin ke Bapak aja. Kamu udah bilang Bapak tuh nolak. Udah nolak, Mas. Kasihan Bapak. Aku gak mau bikin Bapak kecewa lagi. Gitu udah cukup sekali bikin Bapak kecewa dengan dadaikan sertifikat rumah Bapak, Mas. Cang dengerin. Kita perlu ya. Dengan cara seperti itu kita dapet uang yang banyak. Ngerti gak sih? Ngerti gak? Coba di ngertiin dong. Bapak. Aku gak berani ngomongin. Aku gak bisa bantu, Mas. Bapak. Kamu udah berperempuan gak ada rumahnya lama-lama ini. Hah? Masih gak mau ngolak nih? Bila ngapapun. Ayo. Pak! Pak jangan, Pak jangan monggol ibu. Mas. Iya nih, Sumpah. Hei. Sampai kamu gak nawarin ke Bapak yang apa aku bilang ke kamu. Kita bisa. Masih. Masih. Ya Allah. Apa salah hamba ini? Sampai-sampai hamba diperlakukan seperti ini sama suami hamba. Hamba mohon berilah hamba kekuatan ya Allah. Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu gak berani bicara sama Bapak kamu, Cok. Bu. Terus gimana dong, Bu? Macam juga bingung, Bu. Bapakmu pasti marah kalau denger rumahnya disuruh dijual, Jeng. Bukan dijual, Bu. Cuma ditukar aja. Sama aja, Jeng. Sama aja kalau Bapak kamu itu harus pindah dari rumah ini. Pasti dia gak mau. Ibu takut nanti Bapak kamu antar lagi. Eh. Maksud ibu apa? Ibu bilang kalau rumah ini mau ditukar segala. Ah. Kamu jangan salah paham. Ini hanya omongan iseng, aku sama aja-ngaja, Kok. Ibu harus jelasin sama Niket. Sebenernya ada apa, Bu? Kenapa ibu ngomong kayak tadi? Ibu gak bisa jelasin. Kasian, Mbak Yumo. Oh. Jadi ini semua karena Mbak Acem. Mbak Yumo dipaksa sama Pranku. Bu. Ini gak bisa jelasin, Bu. Niket akan ngomong sama Mas Pranku. Niket, Mbak Sen. Bu. Mas! Keluar, Mas! Ngapain kesini? Hah? Mau ngapain kesini? Bisa gak pelan-pelan? Sopan santun dong. Aku gak perlu sopan santun untuk ngomong sama orang, Ken. Mas, jujur aja deh. Mas mau nuker rumahnya Bapak, kan? Ngapain juga sih ajang cerita sama Niket? Iya kan, Mas? Kalau iya emang kenapa? Gak rugi juga? Bapak kamu gak pindah kok dari sana? Enak aja. Emang Mas pikir Mas itu siapa? Itu rumah keluarga aku. Dan Mas itu gak ada hak. Eh, lu dengerin. Gua nikah yang kakak lu. Berarti gua bagian dari keluarga lu. Mas denger baik-baiknya. Jangan harap Mas bisa nuker rumahnya Bapak. Dan jangan paksa Mbak Ajeng untuk ngomong sama Bapak. Eh, terserah dong. Kan gua bagian dari keluarga ini. Terserah gua sekarang. Lu mau marah, lu mau kesel, terserah lu. Gua gak akan berhenti dengan masalah ini. Ngerti gak? Bapak mau denger. Dari kalian itu. Apa benar? Kalian kepingin rumah ini di dua? Jawab pertanyaan Bapak Ajeng Pramono. Bapak gak kepingin kalian kasok-kusok di belakang Bapak. Jawab pertanyaan Bapak sekarang. Bapak. Bukan dijual kok, Pak. Maksud Mas Pramono cuma ditukar. Iya, Pak. Ditukar ke rumah joklo. Terus sama juga depan. Padang. Kalian tahu tidak? Hah? Rumah ini warisan leluh. Kalian itu lahir. Dibesarkan di rumah ini. Jadi jangan pernah kalian. Mau menukar rumah ini. Apalagi mencua. Paham kalian, paham? Iya. Terus gimana, Pak? Dengan hak-hak anak-anak Bapak. Haris warisan rumah ini. Kan Ajeng juga dapat warisan dari rumah ini. Maksud kamu apa? Iya, maksud saya gini lho, Pak. Ajeng kan susah. Ya, dia kan juga berhak untuk mendapatkan warisan rumah ini, Pak. Kamu! Bapak! 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 Nika! Siapkan mobil kita. Bawa Bapak. Aku mau sakit. Mas! Bantu! Mas! Mas! Bantu! Kamu jangan benguk aja. Ayo mau Bapak. Aku mau sakit. Ya Allah! Bapak! Ini semua gara-gara kamu, Mas. Gara-gara kamu. Kenapa kamu jelain aku? Hah? Kalau kamu gak ngomong sama Bapak kayak begitu. Bapak gak mungkin apa, Mas. Seharusnya kamu terima kasih Ajeng sama aku. Aku nanya itu supaya masalah ini cepat selesai. Dan kamu itu ada hak atas rumah Joglo itu sebagai warisan. Kamu! Cukup, Mas. Lupain orang yang sudah menawar membeli rumah Joglo itu. Mulai detik ini. Aku gak mau bakal warisan. Ajeng! Ajeng! I-Iya, Mas. Loh lagi-loh lagi ya ke sini! Ngapain? Kok kamu punya duit? Ngapain kalau kamu kesini? Ngapain? Wow, lagi uang kontrakan, Mas. Kok pilihには marisan kok kamu punya duit? Ngapain? Kan saya yang gak tahu... Mas pernah punya uangnya kapan. Makanya jangan sering-sering kesini. Kalau gue punya uang, nanti gue kasih ke lu. Ngerti gak? Lu soroh? Iya, Mas. Iya. Kalau gitu, saya permisi. Mana gue harus cari uang? Akhirnya kamu datang juga, Pramono. Pramono, kenapa kamu tidak bilang dari awal kalau kamu butuh uang? Saya gak biasa minta uang untuk Pramono. Pramono, berapa pun buang yang kamu minta, akan saya berikan. Asalkan sertifikat rumah Joklo, bisa menjadi milik saya. Apapun saya kena pukulkan, sampai rumah itu milik Pak Darman. Itu baru namanya broker yang profesional. Sekarang juga, saya akan segera transfer ke rekening kamu. Terima kasih banyak. Iya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Pramono, Pramono. Akhirnya kamu masuk perangkap saya. Sekarang saya akan membalaskan sakit hati saya pada mertua kamu. Harjono. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!